Kemerian acara Yayasan Global CEO Indonesia di Kelapa Gading Jakarta dihadiri oleh sejumlah artis, tokoh, dan pengusaha. Ditambah sumbangan lagu dari Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Punayurawan Muldoko yang menambah suasana menjadi meriah. Muldoko juga menyempatkan diri untuk menandatangani dan memberikan sertifikat penghargaan kepada anggota dan pengurus Yayasan Global CEO Indonesia atas kerja sosial dan penguatan jaringan ekonomi rakyat. Sementara itu, Muldoko juga mengucapkan terima kasih terutama peran serta aktif CEO Indonesia dalam distribusi vaksin COVID-19 hingga di akhir tahun ini memberikan perhatian dan bantuan kepada para penyandang disabilitas dalam mewujudkan impiannya. Dukungan terus mengalir dari anggota dan pengurus Yayasan Global CEO Indonesia agar bisa terus maju berkembang di tahun 2023 nanti. Harapan saya ke depannya di tahun 2023 nanti setelah pandemi sudah endemi ya, jadi semoga bisnis lancar lagi, Indonesia semakin kuat, ekonomi pulih lagi. Yang pertama tentunya makin kompak ya, kedua berkontribusi bukan cuma untuk perusahaan kita sendiri tapi juga buat society, jadi itu yang diharapkan sama teman-teman CEO juga makin kolaborasinya, makin nyata, punya dampak yang makin baik untuk orang-orang di sekitar kita. akan lebih baik lagi, terutama di dalam hal networking antara satu CEO dengan CEO lainnya dan juga ada di berbagai kota di seluruh Indonesia. Di CEO sendiri tentu bisa ada pengembangan untuk connecting bisnis dengan partner-partner yang lain. Kedepannya itu supaya bisa lebih baik lagi, kita bisa menjangkau pengusaha-pengusaha yang lebih banyak lagi yang ada di Indonesia dan semakin berkembang untuk memajukan Indonesia ini dengan adanya perkumpulan para pengusaha di CEO. Menurut saya keratuan itu kasih signal di COVID itu harus membagi, jadi jangan makan sendiri, bagi rezeki, gotong royong, kita harus balik ke tahun 1945, kita harus gotong royong. Ini adalah waktunya kita gotong royong. Terima kasih telah menonton!